Intro Berlalu terasa mengganggu fikiranku Mungkin aku sendiri Walah jiwaku mengharapkan kamu Namun hatiku akan pernah lelah Jika kau ingin tahu, cintaku takkan hilang Jika kau ingin tahu, takkan pernah ku sesakan Jika kau ingin tahu, cintaku takkan hilang Jika kau ingin tahu, takkan pernah ku sesakan Jika kau ingin tahu, takkan pernah ku sesakan Jadi intinya setiaan Apapun dia, bagaimanapun dia Saya sebagai seorang pasangan yang notabene setia Jika kau ingin tahu, cintaku takkan ku sesakan Disitu diangkat kemari Yang punya kesan-kesan pun Punya kemampuan untuk menyayangi dan disayangi Ya maksudnya, timbal baliknya selama itu Nah, isi dari lagu sendiri Isi dari rapnya saja Jika kau ingin tahu, cintaku takkan pernah ku Jika kau ingin tahu, cintaku takkan ku sesakan Jika kau ingin tahu, cintaku takkan ku sesakan Jadi, apapun yang gua lakukan Yang gua lakukan, yang gua lakukan Yang gua lakukan buat 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 dia Yang juga gua langsung buat dia Buat ini lebih hubungan dengan pasangan ini Mungkin masuk ke contoh Jadi, kira-kira Sebenarnya intinya ceritanya itu Pacaran atau Kasihan adalah seorang Jawa-jawa cowok Cuma di klip ini digambarkan Figurnya Satunya normal Satunya tidak normal Jadi, ini itu ide dari Setradara asli itu saja Jadi, di sini posisinya Sama-rata gitu Keduanya itu saling menyayangi sama Jadi, bisa dilihat mungkin dari juga Melani ini kan namanya Melani Ya bisa, poin, sama-sama gitu Dan Jadi, untuk Orang-orang yang punya kakar bagi sana Orang-orang yang punya Jadi, ini teman Tiga persen ini Berarti yang lainnya pakai original ini Konsep 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 ini sebetulnya Intinya itu sih sebenarnya Dimana aja sebenarnya jadi Cuma kita pengen cari suasana Dimanapun Launching album Statin Ini Stasiun Timur ya Stasiun Timur Ini personilnya adalah Widi pada vokal Terus Ardi di gitar Pepeng di belakang Kenapa kita main dulu nanti baru ngobrol Karena perjalanan ini cuma bisa lempang sampai Purwakarta Setelah itu belok-belok Gak mungkin mereka main Lu bayangin si Openg terbuk deramnya gimana ya Ya kan Mereka akan menyanyikan 20-30 lagu lah ya Gak dia main lagu gak Satu lagu dua lagu gak Per 10-0 Oke teman-teman Kita nikmati Ini sebuah group band yang Kita harapkan juga bisa Menyusul abangnya SD12 Amin Atau bahkan semua group band Indonesia Amin Oke inilah Statin Ada yang menarik lagi Statin Dia Punya ciri yang Berbeda dengan Saudara kandungnya SD12 Tapi tetep komersil gitu Itu aja yang menarik dari Apa Selain Selain Ketiawayannya dalam bermain musik Aku melihat dari Statin Kesatu memang Karena memang experience ini bukan band baru Openg juga salah satu pendiri NAF dulu Jadi aku pikir juga Mereka masuk studio bukan lagi berpikir Untuk bagaimana mengembangkan skill Tapi Sudah berpikir strategi apa yang mau kita jual Apa yang mau kita komersilkan Dan apa yang mau kita dagangkan Kenapa di kereta api Kenapa di kereta api Kita ingat Ingin Mengingat sejarah aja Pak Ipik Pak Ipik Jadi Jadi Saya hari ini ingat Pak Ipik Duduk disitu Pake baju biru Menulis Statin Tapi kita belum buat Jadi Maksudnya dari Kita melangkah Launching itu Kita udah melakukan Strategi marketing Jadi dalam detik Ini pun Kita sudah melakukan penatrasi marketing Jadi kalau Mungkin Yang ditanyakan marketing apalagi Ya kita melihat Apa Selalu menyilat kejalan Nanti setelah ini Bagaimana Fisik Kepreder 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 Dalam bentuk Kaset dan CD Selanjutnya Untuk Pelayanan GD komputer Pelayanan GD komputer Selanjutnya Kami Dari Satip Saya Openg Drum Saya Witi Fokal Hari ini Gitar Jika kau ingin tahu Cintaku takkan hilang Sesakan Jika kau ingin tahu Takkan pernah ku sesakan Waktu Berlalu Terasa Mengganggu Fikiranku Mungkin aku Sentiri Mungkin aku sentiri Mungkin aku sentiri